Hai hai hai, berjumpa lagi dengan mas masing, cuma mau ngingetin nih, bagi kalian yang belum komen di video ini ya, linknya ada di bawah, nah disitu aku bagi-bagi 7 emote push up untuk 7 orang, buruan komen ayo! Alright, kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin kalian belum tau dan juga aku baru tau nih. Oke, kita akan bahas sama-sama tentang roll atau peran di free fire, di game free fire tentu saja saat ketika kalian bermain squad ya, mungkin kalian ditanya temen kalian, eh roll kamu apa? Nah, kamu bingung, aduh roll apa? Roll apa ya? Ini rollku apa nih? Bingung nih, nah kita akan bahas ya disini satu-satu, bagi kalian yang udah tau ya, kalian bisa bantu temen kalian yang masih bingung atau bisa koreksi penjelasanku kalau misalnya penjelasanku ini salah dan kurang tepat temen-temen. Oke, kita akan bahas pertama tentang tagline atau tag atau yang ada disini ya, yang kalian bisa lihat di profil ya, ada peacemaker, best spell, dominator, wrestler, subshooter, guirela, uncron, dan juga ninja. Ini mencerminkan gaya bermain kalian sebagai tim ya, nah kalian sebagai individu di dalam tim. Contohnya disini peacemaker, peacemaker itu artinya kalian itu tukang ngendok ya, istilahnya be the final survivor with as little combat as possible. Jadi kalian buyah itu dengan pertempuran yang jumlahnya itu sedikit ya, kalian lebih cenderung menghindari pertempuran dan juga lebih banyak, apa ya, istilahnya ngendok kalau ya, player ngendok, nah seperti itulah ya. Dan disini aku sudah mendapatkannya sebanyak 71 emblem ya, kalian bisa lihat untuk 1 kali levelnya itu bronze ke 30 kali itu silver ya aku ya, terus untuk 80 kali lebih itu dapet goal ya. Iya lumayan aku nggak sampai ke goal ya, kalau goal itu pasti super player ngendok, ya nggak juga sih. Terus ada best spell ya, best spell itu artinya dia sebagai seorang role support murni ya, tag yang satu ini menggambarkan gaya bermain sebagai penyeimbang dan penolong rekan satu tim ya. Best spell disematkan pada mereka yang cocok sebagai support karena selalu sigap membantu teman kalian atau tim ya. Oke, next ada dominator, nah kalau kalian itu senang ngebar-bar dan juga kalian banyak guild dalam satu match itu pasti kalian sudah dapet role atau tag dominator itu kalian pasti sudah sampai ke goal ya. Karena orang-orang yang punya tag dominator goal itu biasanya adalah seorang wrestler. Oke, next ada wrestler ya, wrestler disini sama dengan gue rela ya levelnya ya. Itu tag itu kalau kalian punya itu wrestler dan gue rela itu goal semua atau silver minimal ya, jadi kalian itu lebih cenderung menjadi seorang support atau ya racer, racer support untuk racer atau racer kedua atau second racer ya atau semi racer, nah seperti itu ya. Terus untuk yang subshooter ini dia itu berarti seorang yang senang bermain dengan jarak jauh teman-teman. Jarak jauh itu ya artinya aimnya itu bagus untuk melindungi teman-teman, jadi dia lebih cocok untuk menjadi support. Kalau kalian punya tag subshooter ini sampai goal berarti kalian itu cocok untuk menjadi seorang support, oke. Nah, sementara kombinasi dari gue rela dan subshooter itu cocok untuk menjadi flanker, karena kalau gue rela itu senang apa ya, bermainnya itu main aman terus mengamati terus baru mengemutuskan untuk mengeliminasi musuh. Jadi kalau kalian punya itu gue rela dan subshooter itu goal semua berarti kalian itu cocok untuk menjadi seorang flanker, oke. Next, ada uncronut itu bagi orang-orang yang mainnya ceroboh karena banyak kill tapi jarang kuya ya teman-teman. Next, ada ninja ya. Untuk ninja ini cocok untuk orang-orang yang berperan sebagai kapten atau suit caller ya biasanya. Nah, kalau kalian punya gelar ninja itu sampai goal berarti kalian itu cocok untuk jadi kapten atau suit caller atau ya support juga ya di dalam sebuah tim. Oke, next ada social style disini gak begitu penting, ini menggambarkan jiwa kalian aja di game Free Fire. Ada trendsetter itu biasanya orang yang seneng top up dan skillnya itu agak kurang karena dia mengutamakan skin daripada skill. Ada juga socialite itu orang yang skillnya bagus tapi seneng juga berteman, gak sombong kalau di invite. Terus ada veteran, itu veteran itu dia player all ya tentu saja player all yang punya koleksi baju yang banyak yang langka. Ada noobie itu kalian pasti tau, orang yang baru pertama kali download Free Fire. Ada play to win, orang yang rajin login dan main Free Fire tapi skillnya masih gitu-gitu aja. Tapi rajin main lho, dia bagus sih. Oke, ada just for fun yang bermain Free Fire hanya untuk seneng-seneng aja, gak pernah top up, jarang top up. Dan cuma main Free Fire ya untuk having fun aja. Terus ada chatterbox, itu biasanya orang-orang yang cari gadis di training. Ada silent killer, itu adalah orang yang seneng membuktikan skillnya daripada banyak bacot, teman-teman. Oke, next. Kita akan bahas tentang update berikutnya yang akan hadir. Yaitu hadirnya karakter baru Debbie ya. Debbie atau The Boas ya, seperti itulah ya. Dan kita akan lihat karakter Debbie ini katanya sih punya 3 skill utama dalam 1 slot ya. Wow, 3 skill dalam 1 slot utama. Seperti karakter Dasya ya, kalau Dasya dapat 4. Ini Debbie ini ada 3 slot dalam 1 skill ya. Wow, keren sih. 3 macam skill dalam 1 slot maksudnya seperti itu ya. Dan skill yang pertama itu adalah dia dapat menambah ammo atau mengisi secara otomatis magazine atau peluru ya. Saat kalian menembak posisi musuh dengan posisi berjalan atau lari atau seperti ini ya. Jalan ya, kalau lari gak bisa menembak sih. Kecuali kalian pakai shotgun. Nah, saat kalian berjalan atau menembak musuh seperti tadi ya. Kalian akan mendapatkan extra ammo ya, teman-teman ya. Di magazine kalian. Itu katanya sih seperti itu. Dan untuk skill yang kedua itu dia itu bisa menambah akurasi tembakan kalian atau akurasi tembakan itu bertambah ketika kalian menembak musuh sambil berjalan. Nah, seperti ini mungkin kalau shotgun ini aku belum tahu ya. Ini berlaku untuk senjata apa kita belum dapat info. Tapi yang jelas seperti itu skillnya ya. Menambah akurasi ketika kamu itu menembak sambil bergerak atau berjalan ataupun berlari. Nah, ini sangat cocok untuk orang-orang yang bergerak itu lincah sambil menggunakan senjata ya. Oke. Dan juga ini skillnya yang ketiga itu adalah menambah pergerakan atau speed jalan kalian ketika memegang senjata. Senjata rifle mungkin ya, ini maksudnya aku juga belum tahu. Kalau si Caroline itu kan dia menambah speed atau pergerakan kita menjadi semakin lincah ketika memegang shotgun. Nah, ini mungkin ketika memegang senjata asal rifle ataupun senjata SMG aku juga belum tahu ya. Kita akan tunggu aja besok di advanced server teman-teman ya. Kita bisa coba karakter ini kalau memang benar-benar rilis. Karena nggak semua yang ada di bocoran itu rilis teman-teman ya. Itu tergantung developernya ya. Kadang di advanced server itu ada tapi di server original nggak jadi dirilis. Seperti karakter Swear dan juga Snowwell kemarin ya. Oke. Kita tergantung dari developernya sendiri atau kebijakan dari Garena-nya sendiri ya. Oke. Kita akan bahas berikutnya tentang kombinasi yang mungkin bisa menambah OP dari karakter si Debbie ini besok ya. Mungkin kita akan kombinasi dengan skill 9. Aku juga belum tahu itu skill aktif atau pasif si Debbie ini. Tapi sepertinya si skill pasif ya karena dia tidak apa ya namanya ya bisa langsung on terus gitu loh skillnya. Nggak perlu dipencet-pencet. Sepertinya si skill pasif ya. Dan aku menyarankan atau menurutku si dia cocok itu digabungkan dengan skillnya Mamang Maro ya karakter baru. Kenapa karakter Maro? Karena karakter Maro ini dia menambah damage saat menembak jarak jauh ya. Cocok sekali dengan skillnya si Debbie tadi yang mana dia menambah akurasi saat kalian itu menembak sambil berjalan ya. Cocok sekali sih. Menurutku ya ini kalau kalian punya kombinasi skill sendiri kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke. Dan juga untuk yang berikutnya kita bisa combine skill dari Debbie ini dengan Laura. Menurutku ya kalau kalian itu senang main jarak jauh ya ini pasti cocok dengan kalian ya. Laura untuk menambah akurasi ketika main scope ya. Oke. Dan juga ada karakter dasar mungkin yang kalian bisa pertimbangkan untuk digabung dengan si karakter Debbie besok. Atau kalian punya kombinasi skill sendiri kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke. Kontennya sampai disini dulu. Sampai jumpa di Adventure Server besok. Dan kita akan bahas bocoran-bocoran lagi yang lebih mantap lagi. Oke. Aku masih masih sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Bye. Bye.